Halo guys, semoga gue always welcome to my video Oke guys, jadi di video kali ini, seperti di judulnya Gue mau bikin review Serum Bulumet Dari The Aubrey Jadi ini brandnya namanya The Aubrey Dan kalau kalian ngikutin channel gue, pasti kalian tau brand ini Karena brand ini tuh affordable Dan memang it works for me At least Ini produk-produk mereka tuh cocok banget sama gue So, ini adalah brand lokal Yang gak bikin gue purging Pada saat gue pemakaian pertama Itu I don't see any purging Yang gimana-gimana banget Pokoknya itu cocok sama gue Nah, belakangan ini brand lokal itu ngeluarin Serum Bulumata Jadi kayak berbarengan gitu Dan gue kayak, ha? Ada apa ini? Ya kayak something Itu kayak ngeluarin serum bulumata juga Dan pada saat itu juga di Aubrey juga Ngeluarin serum bulumata Jadi gue bingung Tiba-tiba brand-brand lokal Ngeluarin produk serum bulumata Jadi gue kayak, hmm Oke Before we go into the review Gue mau kasih tau ke kalian Karena gue adalah Content creator untuk baju-baju plus size dan fashion gitu Gue pengen kasih tauin ke kalian Kalau Zalora lagi ngadain diskon gede-gedean Karena bentar lagi kita bakalan ngerayain Idul Fitri Yah, Idul Fitri Yah, gue ngerayain as Menikmati perayaannya aja Gue hanya menikmati Oke, geletek Jadi di Zalora ini lagi ngadain diskon lumayan gede ya Untuk kalian-kalian belanja disitu Karena kenapa gue ngomongin ini ke kalian? Karena gue suka banget sama Zalora Apalagi produknya itu authentic, ori, no fake-fake ya Karena gue sering belanja di Zalora sekarang ya Untuk beli sepatu gitu loh Pokoknya disitu dari brand lokal juga ada Sampai high-end fashion brand Disitu juga semuanya ada Pokoknya diskonnya gede-gedean Harganya miring Brandnya juga bagus Jadi kenapa enggak gitu loh Klik link yang ada di description box Atau enggak di comment section Nanti gue pin ya Pokoknya semua info atau link Yang perlu kalian tahu dan mau kalian klik Semua itu gue taruh di description box Atau enggak di comment section Gitu ya guys Anyway Kita langsung aja ke videonya Oke guys Jadi disini gue udah punya produknya Dan ini gue udah pake selama sebulan lebih ya Dan Sebenernya gue ada footage yang sebelum gue pake Ya Kayak pertama kali pemakaian Cuman kayaknya ke-delete gitu Gue udah cari di Apa namanya Di memory card gue yang banyak ini Kayak ini gue taruh di mana Ini gue taruh di mana Cuman Ada beberapa foto Yang gue Cuman dikit doang foto Kayak Ya hasil pemakaian gue gitu loh Kayak panjangnya tuh seberapa gitu Nah sebelum masuk ke reviewnya Gue pengen kasih tunjuk dulu Packagingnya itu seperti apa Packagingnya kayak gini Kotak Bener-bener simple banget Ini Adalah salah satu alasan gue Suka di-outreit Karena memang simple Minimalis Beuh Mantap dah gitu Ini sampingnya kayak gini Terus Belakangnya kayak gini Sampingnya Juga kayak gini Dan disini dia tulis Kayak expired daynya juga That's what I like And the actual product itself Tuh kayak gini Dia tuh bentuknya kayak maskara Gue suka banget Disini juga ada tulisan Keratin Exbiotin Dan gue bakal jelasin nanti About the ingredientnya Juga Oke Keratin Exbiotin Lash and Brow Booster Ya Dan ini tuh isinya 4 mili Jadi Lumayan sedikit sih Kalo kata gue Mereka Terus disini ada tulisan Di Aubrey-nya juga Ya tuh Ini Lash and Keratin Ada tulisan di Aubrey-nya juga Terus Ada Expired date-nya juga Ini adalah salah satu Hal yang gue suka banget Dari produk-produk Yang ada Expired date-nya Ditulis di produknya gitu Jadi Gak cuman ditulis Di packaging-nya doang ya Di packaging kardus-nya doang Tapi di bagian packaging produknya Juga ditulisin Jadi Gue gak harus kayak Ambil Sharpie dulu Permanent speed Gue tulisin Ini expired date-nya Tanggal segini Tanggal segini gitu Karena kadang-kadang Kita tuh gak tau Kalo misalkan produk-produk Yang kita beli itu Expired gitu Apalagi yang jarang kepake Gitu kan ya Apalagi kayak makeup-makeup gitu Jadi kalo kalian yang mempunyai Produk-produk Kayak makeup Skincare Yang jarang kalian pake Apalagi kalian-kalian yang suka Mencoba berbagai banyak produk Ya Dari skincare Makeup Itu make sure untuk Tulis deh Dan kalo misalkan kalian gak suka Mendingan cepet-cepet dijual Atau gak cepet-cepet dikasih ke orang lain Gitu Karena kan ada masanya juga ya Jadi untuk Keratin X Biotin Lash and Brow Booster ini Ini fungsinya itu Untuk Merangsang Pertumbuhan Bulu-bulu Untuk cepet pumbuh Gitu loh Jadi That's why Ini judulnya itu Lash and Brow Booster ya Nah Kenapa gue beli ini? Kenapa gue bikin review ini juga? Karena Gue itu dulu Potong Belum mata sebelah kiri gue Nih Bagian sini Dan itu rata guys Ngerti gak sih? Jadi kan kalo belum mata itu kan Kayak around gitu ya Kayak bulan sabit Gitu loh Tapi bagian sini gue tuh Rata Karena gue iseng Gue potong belum mata gue Jadi Pada saat gue potong belum mata itu Yang sebelah sini tuh gak numus sama sekali Bagian sini sih Yang gak terlalu parah-parah banget Jadi That's why gue beli produk ini Serum ini gitu ya Untuk keratin Dan biotin sendiri Itu adalah kandungan Yang menurut gue Kalian udah familiar Apalagi Kalian yang suka Apa ya Menumbuhkan Atau yang struggling About hair loss Karena Ini adalah Kandungan-kandungan Yang ngebantu kalian banget Untuk mempercepat Tumbuhnya Rambut-rambut kalian gitu Rambut kalian Rambut-rambut Rambut kepala Bulu mata Eyebrow Gitu ya Jenggot juga Quick backstory Sebelum gue Masuk ke Dulu itu gue struggling banget Sampai sekarang sih juga Struggling banget Untuk mempercepat Pertumbuhan Rambut kepala gue Karena memang Segini Ini yang paling panjang nih Ini paling panjang Selama gue memanjangkan rambut Ya Dulu sih Waktu itu gue segini kan Terus Ya segini Terus gue potong Terus Lama banget Numbuhnya But anyway Dulu itu Sering banget Bermunculan yang namanya Sugar bear hair Dan kalo kalian tau Kylie Jenner Pasti kalian tau Sugar bear hair Itu seperti apa Dan kegunaannya Seperti apa Jadi itu kayak jelly Kayak gummy bear gitu Tapi Dia itu ada Kandungan biotinnya Gitu Jadi untuk Mempercepat Pertumbuhan rambut itu Bagus banget Dan gue juga pernah coba juga Untuk makan si gummy bearnya Itu Dan itu menurut gue Kayak manis Gitu Kayak Permen gummy bear biasa Emang sih ngaruh Kayak Tumbuh Kayak sekitar 5 cm Gitu ya Cuman Ya lu harus Minum itu terus Panjang hidup lu Kalo misalkan Lu mau Panjangin rambut Jadi menurut gue Kayak Aduh kurang Mungkin itu adalah Salah satu alternatif Untuk kalian coba Kalo misalkan Kayak Pengen Tumbuhin rambut Padahal ini tentang Eyelash But anyway Gapapa Disini gue kasih info juga Untuk kalian yang mungkin Struggling about Hair loss Atau enggak Hair growth Yang kurang bagus Dengan genetik kalian Itu Ini juga Genetik Kayaknya guys Ini Genetik Genetik Ini reviewnya The pros Karena disini gue Kehilangan Evidence Jadi disini gue Bakal ngomong aja ke kalian Berdasarkan pengalaman gue Disini gue gak Endorse Disini gue udah Ngeluarin Banyak banget ya Brand Brand yang Harusnya gak disebut Kalo misalkan ini Di endorse But anyway Yang bagusnya adalah Ini tuh Beneran work Ini beneran Bekerja dengan baik Untuk belum mata Di bagian Di bagian kiri gue ini Beneran tumbuh Beneran tumbuh Kayak sama Udah sama Kayak di bagian Sebelah kanan gue Dan untuk Memperkuat si Bulu mata gue ini Bener-bener Memperkuat banget ya Suka banget Karena keratin kan Untuk memperkuat Rambut ya Jadi untuk Eyelash gue Yang sebelah Kiri ini Itu bener-bener Kayak round gitu guys Jadi gak datar lagi Ngerti gak sih Motot gue Kayak bener-bener Kayak Bulan sabit Gitu loh Nah untuk Aplikatornya sendiri Dia itu lumayan Enak dipakenya Dan ini serum biasa ya Jadi gak ada Apa ya Gak ada warna Ini tuh ada Wanginya Yaudah wangi bunga aja gitu Tapi netral Wangi bunga netral Yang gak terlalu nusuk Jadi wanginya masih bearable gitu Nah untuk Aplikatornya kayak gini Dia tuh ada spoolie-nya Dan ada kayak Sponge Aplikatornya gitu Bukan sponge Waduh sih kolgen Pokoknya ini tuh yang biasanya Ada di lip gloss Atau gak di lip liquid lipstick Gitu loh guys Jadi ini adalah perpaduan Yang bagus menurut gue Untuk pengaplikasian Di bagian eyebrow Itu juga gampang banget Dan diaplikasiin Ke bagian mata Juga Gampang banget So anyway Itu Prosnya Gue suka banget I love it Cuman Keringnya agak lama ya Ini Kita udah mulai masuk ke consnya Oh iya By the way Gue sampe lupa Gue sampe lupa Kita udah mau Ke Ujung video Setiap pembelian Satu Serum Eyelash ini Kalian pasti dapet Si Ini nih Last growth Tracker Dari di Aubrey Bentuknya kayak gini Ya ini ngebantu kalian Untuk nge-track Setelah pemakaian Sebulan Atau seminggu Ya atau dua minggu Kalian tuh tumbuhnya tuh Seberapa gitu loh Berapa mili Milimeter gitu Yang gue kasih tunjuk Oke kita masuk ke consnya Ya yang gue gak suka Dari produk ini adalah Keringnya lumayan agak lama Padahal pakenya tuh tipis-tipis Gitu loh Terus Entah kenapa Setelah gue pake ini Udah kering nih Udah kering Tapi Tiba-tiba mata gue tuh Gatel gitu guys Tiba-tiba mata gue gatel Jadi Gue kayak Aduh kenapa ya Tiap kali gue pake ini Gue gatel gitu mata gue Padahal ini serumnya bagus Jadi ini serumnya bagus Cuman gue gak tau Kenapa gatel-gatel di mata gue Nah that's why Ini gue pakenya itu Selang-seling Dan gak rajin gue pake setiap hari Gitu Kenapa? Karena tadi itu Gatel-gatel Alasannya Gatel-gatel gitu Cuman Untuk di bagian Alis sih Enggak terlalu bikin gatel Gimana-gimana banget Cuman untuk di bagian mata Gue nih Bagian bulu mata Kalo udah kering Gatel Itu gue ngerasa Udah kayak Aduh gak enak banget Rasanya pengen gue kucek gitu Akhirnya udah Kucek mata gue Gitu Jadi kayak gitu Dan ini gue pakenya itu Pemakaiannya Pada saat Di malam hari aja Jadi Pas pagi-pagi tuh Gue gak pake Ini sama sekali Jadi ini gue pakenya cuman Semalam aja Pas mau tidur Gitu Well Ya overall Kita Masuk ke conclusionnya aja Overall Ini tuh bagus banget Gue sangat-sangat Merekomendasikan ini Untuk kalian yang mau coba Karena ini harganya juga Lumayan oke Gitu Lumayan murah Dibandingin sama Something punya ya Karena something itu Sekitar P-an lebih ya 100 ribuan lebih Tapi kalo yang ini itu Sekitar 58 ribu Sampai 60 ribu Harganya juga Offroadable Untuk kalian pelajar Dan ini gue belinya Di official store-nya Di Aubrey Nanti gue kasih linknya Di description box Untuk kalian cek Kalo misalkan kalian mau beli Atau mau cek Produk-produk mereka yang lain Atau gue taro Di comment section juga Nanti gue pin Gitu ya So anyway Itu dia review Di Aubrey Keratin X Biotin Lash And Brow Booster Kalo video ini Membantu kalian Dan mengintertain kalian Kasih like-nya Kalo enggak ya Gak apa-apa Kasih thumbs down Atau enggak I don't know Comment Gak tau Thumbs down aja Gak apa-apa Dan kalo kalian Suka video yang seperti ini Gue review-review Skincare Serum Kasih like-nya juga Dan jangan lupa Subscribe juga Ya Ke channel gue Untuk More videos like this Tapi mostly And mainly Gue Lebih fokus Ke content fashion Tapi gue juga suka Review base makeup Dan suka review Skincare juga Gitu guys Oke So thank you guys For watching this video Jangan lupa subscribe Comment and like This video Kalo kalian suka Konten kayak gini Thank you guys For watching this video Peace guys See you soon Bye 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 Bye